Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sallam wa ba'an Ketika kita bicara tentang Rasulullah SAW Sebagai sosok yang menjadi teladan Bagi kita dalam segala aspek kehidupannya Maka Itu berangkat dari Keyakinan bahwa Beliau adalah Uswatun Hasanah Yang Allah siapkan Yang telah Allah siapkan sehingga Apa yang Allah nyatakan lakukan lakum fi rasulillahi uswatun hasana sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik ini benar-benar telah Allah siapkan pada diri Nabi SAW oleh karena itu pada saat kita bicara tentang sirah Nabawiyah kita melihat perisiwa-perisiwa itu tidak berjalan mengalir begitu saja tetapi ini dengan pengaturan dari Allah SWT hanya Allah sudah mengatur agar Rasulnya ini dilahirkan dalam keadaan yatim seorang anak yang tidak punya bapak tetapi meskipun beliau dilahirkan dalam keadaan tidak punya bapak tidak punya ayah tetapi beliau tidak kehilangan figur ayah dan kelak nanti kita akan dapatkan dalam sirah Nabawiyah beliau adalah sosok ayah yang jadi ayah teladan bagi siapapun diantara kita yang berperan sebagai ayah beliau adalah sosok terbaik yang belum pernah diciptakan atau belum pernah ada manusia terbaik yang bisa menjadi panutan bagi kita semua kemudian Rasulullah SAW ketika Allah nyatakan lakukkan alaikum fi rasulillahi uswatun hasanah sungguh telah ada pada diri Nabi SAW teladan yang baik untuk kalian ini artinya Allah sudah siapkan bahwa beliau menjadi teladan bagi kita dalam semua aspek kehidupannya maka mengenali Nabi SAW dalam semua aspek kehidupannya adalah bagian dari cara mengamalkan ayat tersebut Allah sudah siapkan bahwa beliau punya akhlak yang mulia wa innaka la'ala khuluqin azim sesungguhnya aku adalah manusia yang berada pada akhlak yang agung akhlak yang mulia maka mendeladini Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupannya berangkat dari keyakinan-keyakinan tersebut banyak ayat Quran dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan pada kita bahwa Rasulullah SAW Allah siapkan untuk menjadi teladan bagi kita semua nah kemudian kalau kita bicara siroh nabawiyah perjalanan belajar siroh nabawiyah ini kita bisa petakan dan kita bisa buat dalam beberapa tahapan dan urutan tujuannya untuk memudahkan pembahasan dan mengenali kita sekarang berada di mana biasanya yang paling mudah untuk membahas bahasan seperti ini di tahap pertama kita belajar kronologi belajar peristiwa-peristiwa kronologi tersebut artinya peristiwa dari sejak kelahiran sambil akan wafat biasanya kronologi yang dibahas itu peristiwa dan beberapa kejadian sebelum peristiwa ya kelahiran dan beberapa peristiwa sebelum kelahiran jadi sebelum kelahiran Nabi SAW digambarkan misalnya di beberapa buku siroh nabawiyah bagaimana kondisi bangsa Arab ya kondisi bangsa Arab sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad S.A.W bagaimana kondisi bangsa-bangsa lain di luar bangsa Arab kita mengenal ada kekuatan Persia Romawi bagaimana kehidupan mereka baik itu kehidupan agama kehidupan politiknya kehidupan sosial kehidupan yang bisa digambarkan untuk melihat bagaimana kondisi saat itu kemudian nanti masuk ke bahasan ketika kita bicara tentang siroh nabawiyah beliau dianggap jadi Nabi dan Rasul kehadiran beliau membawa perubahan rentang yang dibahas itu artinya sejak kelahiran sampai dengan wafat biasanya yang dibahas juga adalah sebelum kelahiran atau pra-kelahiran beberapa peristiwa yang ada dan kemudian setelah wafat diceritakan juga beberapa kejadian pasca wafatnya Nabi S.A.W sampai dengan pemakaman ada sebagian yang menyebutkan sampai dengan peristiwa setelah dimakamkan pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid bin Harithah yang semua direncanakan akan diberangkatkan oleh Rasulullah S.A.W tapi tertunda karena beliau sakit kemudian wafat akhirnya diberangkatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq R.A nah ini gambaran tentang peristiwanya kronologi dalam siroh nabawiyah yang dipelajari ini biasanya fokusnya bagaimana kita mempelajari masing-masing peristiwa tadi tahapan dan urutannya kita dapatkan prosesnya dari sejak awal sampai dengan akhir dan yang ditekankan biasanya dalam pembahasan di siroh nabawiyah selain peristiwa itu bisa dipahami alurnya dari awal sampai dengan akhir juga diharapkan peristiwa tersebut bersumber dari sumber yang memang bisa dipercaya karena ketika kita temukan ada riwayat yang sohihah kemudian riwayat yang do'ifah atau riwayat yang mau do'a bertentangan maka jelas riwayat yang sohihah riwayat yang bisa dipercaya yang bisa dipertanggungjawabkan yang melalui proses dan penelitian serta kajian yang dikenal di kanan para ahlinya baik itu ahli hadis maupun ahli sejarah ini yang didahulukan digunakan ketimbang riwayat yang ternyata secara ilmiah tidak terbukti bahwa riwayat itu benar-benar terjadi ini berkaitan dengan kebenaran peristiwanya karena kalau kita bicara tentang siroh nabawiyah ketika kita membahas sebuah kejadian satu kejadian yang di alam Nabi SAW kita bicara tentang kejadian yang sudah pernah terjadi dan ini pada orang yang benar-benar ada sehingga tidak bisa kita ngarang tidak bisa kita mencoba membayangkan kemudian kita mencoba mereka-reka sementara itu tidak ada dalam riwayatnya kalau sekedar membantu memahami bagaimana kira-kira gambaran kondisi saat itu berangkat dari riwayat yang ada itu jelas pasti dilakukan tetapi mengada-ada lalu membayangkan bahwa Nabi SAW melakukan ini dan itu seperti layaknya anak-anak kecil pada zaman sekarang misalnya ketika beliau masih anak-anak atau remaja seperti remajanya anak-anak sekarang tentu menjadi keliru dan salah ketika tidak berangkat dari riwayat makanya dalam kajian bicara tentang kronologi selalu kita akan dekat dengan yang namanya riwayat misalnya riwayat tentang pasukan gajah riwayat tentang pernikahan Nabi SAW riwayat tentang keberangkatan beliau ke to'if riwayat tentang dan sekir banyak riwayat dan selalu basisnya adalah riwayatnya mana riwayatnya mana karena tidak mungkin kita akan mengatakan bahwa Nabi SAW pernah pergi ke to'if sementara kita tidak bisa membuktikannya bahwa beliau pernah ke to'if kita semua tahu di Saudi yang kita kenal sekarang ini banyak tempat-tempat yang juga sudah ada sejak 14 abad yang lalu maksudnya ada tempat dan namanya bukan cuma Makkah dan Madinah to'if juga dari 14 abad yang lalu dan sampai sekarang masih ada demikian pula yang lainnya badar nah tidak mungkin kita mencoba mereka-reka tetapi tidak jelas sumbernya oleh karena itu belajar kronologi ini salah satu bagian pentingnya adalah kita harus siap untuk menerima riwayat-riwayat yang mungkin sekarang ini sudah kita ketahui secara umum tapi ternyata ada riwayat yang lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan nah ini tidak mudah bagi orang yang sejak awal belajar dan sudah terlanjur belajar dengan riwayat tertentu atau kisah tertentu lalu menerima ternyata kisah tersebut dianggap tidak benar dan ada riwayat yang lain yang sohih dan lebih bisa dipertanggungjawabkan maka sebagai seorang yang belajar sirana bauya harus siap menerima kondisi tersebut harus siap menerima bahwa memang riwayatnya tidak benar yang benar adalah ini kebiasaan seperti ini harus jadi kebiasaan bagi orang yang belajar sirana bauya karena ketika kita bicara tentang umur bicara tentang angka bicara tentang tempat bicara tentang yang kalau kita kenal dalam bahasa Inggris adalah 5W1H dalam sirah nabauya maka kita harus juga siap menerima bahwa ternyata ada riwayat yang sohih yang menyebutkan berbeda dengan yang selama ini kita ketahui ini yang berkaitan dengan kronologi jadi kronologi ini kita coba upayakan kita dapatkan peristiwanya dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan tapi juga kita bisa pahami alurnya kita bisa pahami bagaimana peristiwa itu terjadi berdasarkan tahapan-tahapan dan urutan-urutannya karena beberapa kisah beberapa kejadian yang ada ternyata kita harus pahami urutan itu supaya bisa memahami bagaimana kita mengambil kesimpulan karena beberapa kesimpulan itu ada yang lepas dari teks dan konteksnya karena tidak memahami riwayat tidak memahami riwayatnya orang bisa salah menafsirkan salah menempatkan karena apa? karena tidak memahami riwayat nah dari sini kita bisa memahami bahwa belajar kronologi ini dengan tadi mendahulukan mengedepankan riwayat yang sahihah kemudian kita memahami alurnya dari sini kita bisa memahami bagaimana si roh nabawiyah punya kontribusi yang sangat besar untuk memahami syariat ini sekarang kita di bulan Ramadan misalnya kalau kita bicara tentang bulan Ramadan kita bisa melihat bahwa sembilan Ramadan yang dijalani Nabi SAW sejak Ramadan kedua sampai dengan Ramadan ke-10 tahun ke-10 Ramadan tahun ke-2 sampai Ramadan tahun ke-10 berarti sembilan Ramadan maka pada saat kita membahas tentang solat tarawihnya Nabi SAW diambil dari sini tidak mungkin kita ambil sebelumnya karena memang belum ada syariat puasa Ramadan syariat puasa Ramadan baru ada tahun ke-2 dan sampai dengan akhir hayat Nabi SAW beliau amalkan dan beliau praktekan kalau kita bicara tarawih lihat di sembilan ini maka kalau kita ingin hubungkan bahasan Ramadan dengan syirah Nabawiyah salah satu tema yang bisa jadi bahan kajian adalah sembilan Ramadan Rasulullah SAW sembilan Ramadan itu sejak Ramadan pertama beliau artinya Ramadan tahun ke-2 sampai dengan Ramadan ke-9 yaitu Ramadan tahun ke-10 Hijriah apa saja di situ Ramadan tahun pertama turun ayuhalladina amun kutiba alaikum usiyam apakah ayat 183 sampai dengan 187 turun semuanya di tahun ke-2 tersebut atau ada yang di tahun berikutnya ini nanti berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya makanya kronologi ini menjadi fondasi untuk bisa memahami bagaimana kita akan melakukan proses pada tahap berikutnya yaitu istimbad pada saat kita akan istimbad memahami hukum-hukum dalam fikih misalnya kalau ini berhubung dengan fikih maka mau tidak mau kita harus melihatnya dari kronologi ini dengan alur yang benar tahun ke-2 ada apa setelah diwajibkannya puasa Ramadan bagaimana dengan puasa asuro yang sudah diwajibkan sebelumnya berubah menjadi sunnah tahun berikutnya tahun ke-3 tahun ke-4 dan seterusnya perubahan hukum dari hukum wajib puasa asuro menjadi hukum sunnah ini nanti pembahasan di fikih tapi hubungan antara peristiwa ini dengan fikih menjadi sangat erat nah inilah yang dinamakan kronologi nah kronologi ini setelah dipahami dengan benar dari riwayat-riwayat yang ada baru kemudian kita bisa belajar sirah nabau ya untuk masuk ke fikih sirahnya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari sirah nabau ya apa pelajaran yang bisa diambil apa pelajaran yang bisa dipetik dari situ fikih sirah tentu tidak bermakna fikih dalam pengertian yang kita kenal fikih sirah artinya kita belajar mencoba memahami kandungan yang terdapat dalam sirah nabau ya kandungan yang terdapat dalam sirah nabau ya tersebut kita coba pelajari kita coba memahami baik yang berhubungan dengan akidah berhubungan dengan fikih berhubungan dengan akhlak berhubungan dengan pendidikan ekonomi dan seterusnya akhirnya kemudian kita bisa melihat bahwa dalam sirah nabau ya ternyata begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil begitu kaya dengan nilai-nilai bagi pegiat di dunia pendidikan sirah nabau ya menjadi pelajaran yang penting bagi kita untuk mendapatkan nilai-nilai pendidikan maka kemudian muncullah kajian nilai-nilai pendidikan atau kemudian metode pembelajaran dan seterusnya yang bersumber dari sirah nabau ya bagi yang menggeluti bidang militer juga bisa melihat bagaimana Ghazawah atau Rasul peperangan yang dilakukan atau yang terjadi pada masa Rasulullah s.a.w baik itu dalam bentuk syariah maupun Ghazwah dalam bentuk perangan yang Nabi s.a.w mengirim orang yang sering diisilkan dengan nama Syariah beliau tidak terjun langsung atau Ghazwah yang beliau datang langsung beliau ikut terlibat langsung dalam peperangan tersebut mengkaji strategi mengkaji bagaimana kekuatan kaum muslimin secara fisik kita semua ketahui perang yang kita kenalkan perang badar terjadi pada tahun kedua hijriah di bulan Ramadan lalu kita belajar bagaimana di satu sisi ada peperangan di sisi lain ada syariat puasa Ramadan bagaimana pelaksanaan kedua-duanya karena ini dilaksanakan di bulan Ramadan kalau seperti kita sekarang belajar di bulan Ramadan tapi tidak terjadi peperangan memahaminya tentu lebih gampang sederhana mudah tetapi begitu ada puasa tapi juga ada perang nanti apa yang harus dilakukan apakah berangkat dalam kondisi berbuka puasa atau tetap berpuasa pada satu perangannya berbuka puasa bagaimana dengan kondisi safar dan seterusnya nanti bahasannya di fikir itu yang dinamakan dengan fikus siroh jadi fikus siroh ini mencoba untuk mempelajari memahami apa yang terdapat dalam nilai-nilai yang ada di peristiwa siroh nabawiyah tersebut makanya kalau kita melihat ungkapan yang ditulis oleh banyak penulis siroh nabawiyah misalnya yang ditulis oleh Sofio Rahman Mubarakfuri dalam Ar-Ruhiqul Maktumnya beliau mengatakan di bagian awal bukunya bahwa siroh nabawiyah itu risalah risalah yang dibawa oleh Nabi artinya risalah ini datang dari Allah disampaikan lewat Rasulullah dan itu menjadi syariat bagi kita menjadi nilai-nilai yang menjadi pelajaran bagi kita ini yang berkaitan siroh nabawiyah maka kita memahami siroh nabawiyah bukan cuma sekedar peristiwa bukan cuma sekedar nama bukan sekedar angka berapa jumlah pasukan kaum muslimin berapa jumlah pasukannya orang-orang musrikin tapi disitu ada risalah yang disampaikan pada kita jadi belajar belajar banyak hal belajar kasusnya ketika ada sahabat yang tidak ikut berperang lalu taubat kemudian belajar pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit berhadapan dengan kekuatan musuh yang jumlahnya bisa tiga kali lipat empat kali lipat dan seterusnya nah disini ada risalah yang disampaikan pada kita jadi bukan cuma sekedar peristiwa-peristiwa dan angka-angka tempat-tempatnya karena justru dalam sirah Nabawiyah bisa jadi yang lebih penting itu adalah risalahnya itu sendiri pada tempatnya tadi di beberapa bagian peristiwa tadi tempatnya tidak terlalu penting artinya ta'if seandainya tempatnya Allah atur bukan di ta'if tapi tempat yang lain tapi kan pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana semangat untuk mendakwakan agama ini lalu bagaimana penolakan yang dilakukan oleh orang-orang penduduk-penduduk ta'if tokoh-tokohnya lalu bagaimana Nabi SAW ketika mendapat respon yang tidak wajar tadi atau respon yang negatif tadi dengan penolakan dilempari dicacimaki beliau meresponnya dengan tetap tenang beliau meresponnya dengan tetap menghadapi itu dengan tidak punya semangat untuk balas dendam nah ini yang menunjukkan bagaimana pesan-pesan itu perlu kita tangkap nah kemudian yang terakhir ketika kita bicara tentang siroh nabawiyah ini lalu setelah kita belajar fikus sirohnya pada tahap berikutnya kita bisa bicara tentang beberapa peristiwa yang terjadi di zaman sekarang atau di zaman kapanpun lalu kita memotretnya dari kacamata siroh nabawiyah bagaimana menyelesaikan wabah yang sedang terjadi ada gak contohnya dalam siroh nabawiyah ada gak dalam bentuk sabda atau dalam bentuk perbuatan yang dilakukan yang disampaikan oleh Nabi SAW bagaimana sahabat menghadapi ketika ada wabah yang terjadi pada masa mereka berangkat dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW karena memang peristiwa yang dijalani oleh sahabat bersama Nabi SAW adalah sebagai risalah ajaran untuk jadi bekal hidup dan bekal hidup sampai akhir hayat mereka sama dengan kita kita juga menjadikan siroh nabawiyah sebagai pendoman untuk dijadikan panduan ketika kita berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami sekarang ini dan kita punya contohnya di masa lalu sehingga banyak sekali yang kita dapatkan dari siroh nabawiyah menjadi bekal untuk menghadapi kondisi yang ada sekarang ini ada yang bertanya kok bisa sekarang ya ada orang Islam tapi benci dengan Islam ada orang Islam berusaha untuk menjatuhkan kaum muslimin berusaha untuk menyerang kaum muslimin pada momentum momentum tertentu nah kalau yang pernah belajar siroh nabawiyah lalu mengenal ada yang namanya munafikin tidak kaget jadi tidak kaget dengan melihat bahwa di zaman dulu ada munafik di zaman sekarang juga ada munafik itu tidak kaget karena memang peristiwa ini bukan peristiwa yang baru 14 abad yang lalu orang munafikin bekerja apa tidak mungkin di zaman sekarang juga orang munafikin bekerja tentu bahkan bisa jadi jumlahnya lebih banyak jumlah munafikin di zaman sekarang bisa jadi lebih banyak dibanding di zaman nabi setelah baik dari sejati angka kuantitasnya maupun prosentasenya dari kaum muslimin maka jangan kaget kalau kita melihat ada munafikin munafikin mereka berpendidikan dan yang lainnya nah ini kira-kira gambaran dari bagaimana kita belajar atau mengenal proses belajar si roh nabawiyah yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk memahami alur proses belajar si roh nabawiyah mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa belajar mengenali bagaimana buku-buku yang perlu kita kenali dalam si roh nabawiyah demikian pula juga kita belajar mengenali bagaimana pemetaan tahapan-tahapan dalam perjalanan hidup nabi s.a.w. dari mulai periode Mekah periode Madinah periode Mekah dibagi dalam berapa fase kemudian periode Madinah juga dibagi dalam berapa fase untuk memudahkan alur nah ini juga bagian dari proses bagaimana kita belajar si roh nabawiyah demikian pengantar belajar si roh nabawiyah ini mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Wallahu'alam subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilah ila anta astagfiru kawatubu laik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati